Yang juga jadi sorotan saudara jelang Piala Dunia Sepak Bola U17 Kompleks Stadion Gelora Manahan Solo yang biasa ramai kini sepi Semua kegiatan di Kompleks Gelora Manahan dilarang selama gelaran Piala Dunia U17 Biasanya warga berolahraga jogging, senam hingga berjalan-jalan sehat Di dalam Kompleks Stadion Gelora Manahan Solo Jawa Tengah Namun jelang hingga berakhirnya Piala Dunia U17 FIFA Semua kegiatan dalam Kompleks Stadion dilarang Di bagian dalam, perawatan serta persiapan stadion sudah dan terus dilakukan Kualitas rumput dijaga, sementara tak sembarang orang bisa mengakses ke dalam Sekarang sudah masuk di otoritas FIFA Jadi siapapun yang masuk memang sudah di-screening Yang sangat berkembentingan saja, yang sudah pakai ID card Kalau di luar masih boleh, di luar pagar masih boleh Tapi yang tidak boleh kan di dalam pagar kawasan sampai ke dalam stadion yang tidak boleh Sementara Polresta Solo Jawa Tengah menyiapkan Traffic Management Center atau TMC Sebagai pusat pemantauan keamanan selama gelaran Piala Dunia U17 FIFA Ada 87 kamera pemantau tambahan yang dipasang di sejumlah penjuru stadion Manahan Perwakilan FIFA sudah mendatangi TMC dan melihat langsung seperti apa sistem tersebut bekerja Polisi juga akan dilengkapi dengan sistem pengenalan wajah yang terkoneksi dengan database Mabes Poli Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Widhi Nugroho yang akan melaporkan langsung dari Solo Jawa Tengah Selamat siang Widhi bagaimana kesiapan Stadion Manahan Solo sebagai salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia U17 Ya, merci dan saudara sampai saat ini Stadion Manahan masih dan terus disiapkan untuk menyambut Piala Dunia yang akan dimulai pada tanggal 10 November mendatang Dan untuk kesiapan sarana-prasarana memang sudah semua sudah siap Artinya sejak Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sebenarnya Manahan sudah disiapkan Hanya saja karena batal kemudian tidak jadi dipakai sebagai venue dan saat ini digunakan untuk U17 Dan untuk sarana pendukung lainnya seperti lapangan latihan juga sudah mulai digunakan Sejak kemarin oleh tim-tim yang sudah datang di Solo Ada 4 tim saat ini yaitu Mali, Uzbekistan, Kanada, dan juga Spanyol Mereka sudah menggunakan lapangan-lapangan latihan tersebut dan menyatakan puas dengan adanya pasifnya di Solo Dan sementara untuk pengamanan sendiri Polresta Solo dengan DBK Polda Jawa Tengah sudah menyiapkan sejumlah langkah-langkah Di antaranya menyiapkan kamera-kamera pemantau yang disebar di seluruh area Manahan Untuk memantau keamanan dan ketertibat Karena memang polisi tidak diizinkan masuk ke venue Sesuai dengan SOP Viva, mereka hanya berjaga di ring luar Hanya masuk apabila eskalasi meningkat dan dibutuhkan penanganan dari aparat yang berwenang Dan untuk melihat seberapa siapnya Polresta Solo Berikut kita simak wawancara kami dengan Kapolresta beberapa waktu lalu Deskamp yang melekat pada kendaraan petugas nanti juga akan membantu untuk memonitor situasi kamtipas Tentunya kami bukan hanya berkonsentrasi ke stadion Tetapi seluruh wilayah Surakarta menjadi target kami Untuk memastikan bahwa selama peralatan Piala Dunia tidak terjadi gangguan apapun Tidak terjadi gangguan kamtipas dan hal-hal lainnya Kamera yang melekat pada anggota Nanti kurang lebih ada 12 unit yang akan kami operasikan pada saat Piala Dunia Tujuannya adalah kamera ini Kedepannya kami akan meletakkan landasan untuk pengembangan sistem monitoring Yang terkoneksi dengan face recognition Artinya saat patroli anggota mendapati tangkapan gambar Dimana gambar-gambar wajah tersebut merupakan daftar pencarian orang Yang terintegrasi dengan Inavis ataupun Densus Itu akan segera terdetek di kami Nanti itu face recognition ataupun nanti melalui retina Melalui retina Retina ini juga akan bisa mendeteksi apakah orang ini menggunakan narkoba atau tidak Daripada perubahan retina Dan semuanya ini sudah dicek oleh FIFA Dan mereka menyatakan cukup puas dengan adanya sistem yang terpasang di Stadion Manaan ini Dan semuanya terkoneksi dengan Mabes Polri Dimana itu memungkinkan apabila memang ada orang-orang Atau siapapun yang terkait dengan DPO yang ada di Mabes Polri Maka informasi tersebut akan segera dikirimkan ke TNC Untuk dipindah lanjuti oleh petugas yang ada di lapangan Widi, lantas bagaimana dengan antusiasme warga Solo menyambut Piala Dunia U17? Merti, jika kita bicara soal antusiasme warga Memang daripada saat dilakukan kirap pada hari minggu lalu Terutama di area Karfide Masyarakat seorang antusias terlihat Mereka menunggu jalannya kirap Piala Dunia Dan tempat juga berfoto-foto bersama di trofi Piala Dunia Yang dipamerkan di Pamedan Purama Gunegaran Hanya saja memang suasana Piala Dunia ini mungkin tidak semarak Seperti di kota-kota lain terutama di Surabaya Dimana Indonesia bermarkas di sana Namun ini lambat laut akan semakin meriah Apalagi Solo sudah ditunjuk sebagai venue Dari semifinal-final hingga closing ceremony Atau pacara penutupan nanti Diharapkan dengan adanya kepercayaan ini Masyarakat Solo akan semakin antusias lagi Dalam memeriahkan Piala Dunia pertama yang dipilih di kota Solo ini Terima kasih Sarana dan prasarana sudah siap Solo siap sambut Piala Dunia U17 Terima kasih Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho Yang melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho